Bersama unsur Polri dan TNI, Satp PPP Kota Bengkulu melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan pasar panorama Kota Bengkulu. Penertiban ini dilakukan akibat PKL yang berjualan seringkali membuat macet arus lalu lintas di pasar panorama karena berjualan hingga ke badan jalan. Badan jalan yang diperuntukkan untuk tempat parkir justru digunakan oleh pedagang untuk menjajakan dagangannya. Usai ditertibkan, pedagang diminta untuk pindah ke dalam pasar panorama Kota Bengkulu. Kita masukkan ke dalam pedagangnya, kalau dia tidak bersedia itu usah dia, yang penting bisa sudah apa yang memperintahkan dan dia akan lupa di dalam. Sementara itu pedagang memilih berjualan di badan jalan karena lebih ramai dibanding berjualan di dalam pasar. Para pedagang sebelumnya sudah pernah berjualan di dalam pasar namun sepi hingga dagang mereka tidak laku. Pada saat itu laku orang, kami tunggu nanti kita ditujuh orang. Oh iya itu memang. Oh tapi di sini tidak punya lapang, jadi datang ke sini langsung ke sini ya. Udah pernah ya? Jadi bawa pulang jalan jualan pisang. Tapi kalau kompak nggak apa-apa kalau kompak. Kalau kompak ya? Disini kemarin sudah berapa lama bu jalan di pinggir ya bu? Sudah lama bu ya? Saya belum lama, saya baru satu tahun ya. Penertiban seperti ini akan terus dilakukan oleh petugas agar tak lagi ada pedagang yang berjualan di badan jalan.